Intro Sebalik lagi dengan RC Gaming Jadi hari ini Gue lagi main game Legend of Neverland Gue yakin mungkin teman-teman juga udah tau lah ya Mungkin ada beberapa juga udah main Kalau yang baru main Nah hari ini gue ingin bikin tutorial Tentang Gimana sih build yang benar Gitu ya Jadi gimana caranya kita nge-build status kita Jadi kan disini ada HP, ada attack, ada defense Ada restore Terus juga ada atributnya apa-apa aja nih Dari mulai crate sampai damage reduction Terus juga ada additional effect Jadi ada atribut-atribut Yang cukup banyak Dan mungkin buat para pemain Senior MMO sudah paham lah ya Tapi itu pun ada sedikit Perbedaan sebenarnya dengan game-game MMO RPG yang sudah pernah Bangalasi main sebelumnya Jadi di video kali ini Bang Arsi akan menjelaskan Tentang atribut itu Bagaimana baiknya kita build Jadi atribut apa dulu yang harus kita build Atribut apa dulu yang mesti kita prioritaskan Terutama buat teman-teman yang free player nih Jadi yang gak spend money Nah itu harus benar-benar betul Untuk nge-build statusnya Karena kalau enggak Akan sangat sulit bersaing Dengan para-para sultan gitu ya Oke Jadi langsung aja ke topik kita hari ini Bagaimana si bang build yang benar Nah kalau kita lihat Di sini ada HP Ada attack Ada defense Ada restore Ini semua sepertinya normal lah ya Wajar di MMO yang lain juga sudah ada Nah ini HP ya Ya darah kita gitu ya Attack Serang kita Serangan kita Defense Kita punya defense Ya pertahanan kita Restore ini adalah untuk healing Ya jadi semakin besar Restorenya teman-teman Ketika teman-teman healing nih Pakai skillnya Mage Maka akan Mendapatkan healing yang jauh lebih besar Ya Jadi ini adalah Empat atribut pertama Nah masuk ke atribut kedua Di sini ada critical Ada block Crush Resistance Pierce Protect Akurasi Dan lain-lain Nah ini yang banyak sekali ditanyakan Bang Saya Bagusan Naikin apa dulu nih Naikin critical Atau naikin block Atau crush Atau apa nih Bingung Karena startnya kebanyakan Dan masing-masing ini apa Oke Jadi simpelnya Adalah Dalam atribut yang sedang kita lihat Di depan Ini ada Dua Faktor Faktor yang pertama adalah Faktor DPS Damage per second Atau faktor yang Kalau kalian buildnya adalah Untuk tipe serang Yaitu faktor serang lah Yang pertama Nah faktor yang kedua Adalah faktor defense Faktor untuk menahan serangan Nah faktor yang serang Atau faktor untuk DPS Itu ada tiga Ada crit Ada crush Dan ada pierce Faktor yang kedua untuk defense Adalah block Resistance Dan protect Ya jadi Ada dua faktor nih Kita lihat sampai sini dulu nih Sampai protect ya Nanti Bang Arsia akan jelaskan Untuk empat Atribut berikutnya Nah jadi dari Crit, block, crush, resistance, pierce, protect Ini kita sekarang sudah paham nih Oke Berarti kalau saya mau jadi tipe DPS Saya naikin crit, crush, pierce Kalau saya mau jadi tipe defense Saya naikin block, resistance, protect Oke Nah Sekarang pertanyaannya bedanya apa Ya jadi kalau misalkan nih Bang Arsia naikin crit Kemudian Crushnya sama pierce nya itu perlu dinaikin gak Gitu ya Jadi Gini Balik lagi Kalian itu adalah free player atau bukan Ya kalian adalah free player atau para sultan gitu Yang berbayar Nah kalau para sultan itu bebas Karena mereka bisa memilih Mau naikin yang mana aja dengan balance Ya kenapa Pentingnya disini Misalkan kalian ketemu musuh dengan block tinggi Nah kemudian crit kalian Pas-pasan Ketika kalian serang ke dia Chance crit kalian itu tidak akan sering keluar Ya karena block ini menahan crit Begitu juga dengan resistance Itu menahan crush Protect Menahan pierce Artinya Kalau crit kalian sedang-sedang aja Misalkan let's say 5000 Ya crit kalian 5000 Kalian ketemu musuh Critnya mungkin rendah Mungkin cuma 4000 atau 3000 gitu Lebih rendah dari kalian Tapi blocknya dia Misalkan 10.000 gitu Ya dua kali lipat critnya kalian Nah itu gak akan masuk critnya kalian Jadi ketika kalian attack dia Yang keluar hanya serangan normal Ya tapi critnya itu gak akan keluar-keluar Jadi ini tuh berbicara atribut details Dari crit sampai protect Ini berbicara persentase Ya ini adalah berbicara chances Ya jadi Seberapa sering keluar nih Gitu Ya jadi kalau kalian ketemu musuh yang blocknya tinggi Crit kalian harus lebih tinggi Begitu juga Kalian ketemu musuh yang resistancenya tinggi Crush kalian harus lebih tinggi Atau kalau kalian ketemu musuh yang protectnya tinggi Pierce kalian mesti lebih tinggi Ya jadi simpelnya seperti itu Nah sekarang tinggal Kalian mau fokus kemana Nah caranya adalah kalian lihat ranking aja Kalian lihat ranking Nah disini kan ada beberapa player-player top nih Nah kalian pengen berhadapan dengan siapa dulu nih Gitu Nah Bang Arsi udah coba untuk cek lah ya Rank 1 sampai dengan rank 100 Ya karena ini kan sampai top 100 gitu ya Kemudian juga Bang Arsi juga lihat status-status Daripada teman-teman guildnya Bang Arsi Dan rata-rata pemain yang ada di Legend of Neverland Rata-rata player itu naikin adalah di Critical Ya Ada yang bukan di Critical Tapi rata-rata kita berbicara 60-70% Itu player di Legend of Neverland Itu rata-rata mereka naikin besarnya itu di Critical Karena kenapa? Karena ya memang Ini status yang paling wajar Di game MMU manapun ya Kalau tipe DPS pasti fokusnya ke Crit Gitu kan Nah jadi rata-rata pemain yang di Neverland ini Rata-rata mereka naikinnya Crit Nah otomatis apa? Otomatis kalian harus fokus untuk naikin blocknya kalian Karena kalian akan sering ketemu 60-70% akan ketemu dengan pemain yang criticalnya tinggi Nah kalau block kalian rendah Maka critical daripada musuh itu akan sering masuk Jadi otomatis kalian akan lebih cepat mati Dan akan berasa empuk banget nih Kalian mungkin kadang bingung kok CPnya lebih rendah Tapi gue kalah gitu Nah itu mungkin salah satu faktornya adalah Critical dia tinggi sedangkan block kalian rendah Oke Tetapi Player-player dengan top rank Ya Rank 1, rank 2, rank 3, rank 4, rank 5, rank 6 Itu rata-rata bukan critical yang tinggi Ya Gue ambil contoh disini Paper deh Ya kita lihat Paper itu punya critical cuma 11 ribu Tapi crushnya nih Teman-teman lihat itu ada 24 ribu Bahkan udah mau 25 ribu Ya Nah artinya adalah Untuk beberapa top player yang ada di atas ini Mereka tidak fokus ke status critical Ya Nah tinggal teman-teman sekarang Pikirin aja nih Seringnya berhadapan dengan top rank gak nih Top 1 sampai top 10 gitu Rata-rata kalau Bang Arsi perhatikan top 1 sampai top 10 Itu mereka gak main di critical Tapi 10 ke bawah itu rata-rata mainnya di critical Jadi kalian ketemunya itu sering dengan pemain yang tipe mana nih gitu Nah tinggal disesuaikan aja Kalau kalian sering ketemunya dengan pemain yang tipe crit Fokuslah defense-nya di block Atau kalau kalian pengen berhadapan dengan yang top 10 ke atas Itu rata-rata naikinnya di crush Ya Dan rata-rata crushnya gak masuk akal deh Di atas 20 ribu gitu ya Nah itu kalian harus fokus ke resistance Kenapa? Kalau enggak Misalkan block kalian tinggi Tapi kalian ketemu Paper Tadi Paper crushnya 20 ribu lebih Kemudian resistance kalian kecil Otomatis mungkin cuma di 1 hit atau 2 hit kalian sudah mati gitu Walaupun block kalian misalkan let's say 20 ribu Karena block ini tidak menahan crush Ya ingat block menahan crit Resistance menahan crush Protect menahan pierce Ya jadi crush ini itu ditahan oleh resistance Bukan oleh block Gitu Jadi kalau kalian ketemu dengan musuh yang criticalnya tinggi Block kalian bermanfaat Tapi kalau kalian ketemu dengan musuh yang piercenya tinggi Yang bermanfaat itu adalah protect Bukan resistance Bukan block Gitu Jadi Balik lagi ke kalian Kalian seringnya berhadapan dengan siapa Ya kalau kita berbicara PvP Atau player versus player Tapi kalau kita berbicara soal PvE Player versus enemy atau monster Itu menurut Bang Arsi gak terlalu pengaruh ya Karena mau di Miasma Boss Miasma Kemudian juga di Abyss Dungeon Kemudian di Abyss Rune Itu rata-rata bossnya Defense nya kecil Ya jadi kalian fokus ke DPS aja kalau itu Ya jadi Mau kalian main di crit Mau kalian main di crush atau di pierce Sama aja Tapi ini akan sangat berdampak ketika kalian ketemu dengan player Ya ketika kalian main di ladder arena Ya ketika misalnya kalian main di ladder nih Ya di arena disini Kalian main disini Itu player-player nya rata-rata Menyesuaikan dengan CP nya kalian dan ranking nya kalian Ya dan biasanya Player-player yang ada di ladder ini Sudah Kalau yang sudah di top 10 Itu rata-rata sudah bermain di status Jadi kalau status kalian kalah Tapi mungkin CP kalian lebih tinggi Belum tentu kalian menang Ya makanya Status ini penting untuk ketemu dengan player Ya mau juga di legend Juga sama Misalnya kalian ketemu di legend nih Ya kalian ketemu musuh di legend Kemudian Misalnya kalau kita lihat Musuh-musuh di legend Nah misalnya top 3 Atau top 4 Atau top 5 nya di legend Kalian ketemu musuh-musuh tersebut Itu rata-rata pasti sudah main di status Jadi bukan di CP doang gitu Jadi Jangan senang dulu nih Kalau CP kalian misalkan 200 ribu Kalian ketemu musuh yang CP nya 190 ribu Oh sudah pasti kalian menang Belum tentu Ya kalau status mereka benar Status mereka bagus Berlawanan dengan status kalian Ya bisa jadi Kalian yang mati gitu Ya jadi Itu Mengenai status ya Jadi Semoga paham Kalau nggak paham Coba di rewind aja videonya Harusnya ngerti lah gitu ya Jadi Kesimpulannya adalah Block itu nahan crit Resistance itu nahan crush Protect itu nahan pierce Nah tinggal build kalian Fokusnya mau kemana Sesuai dengan target kalian Ya Nah Kemudian 4 status di bawah ini Ada akurasi Ada dodge Ada damage Ini dari mana sih dapatnya Ini dapatnya dari relic Ya relic itu ini Ya kalau Bang Arsi pakai Holy Star Coin Sama pakai Truth Key Ya di mana Bang Arsi tipe buildnya Adalah tipe build DPS Ya jadi Bang Arsi ini sebenarnya Empuk sekali Jadi kalau misalkan Dilihat di vents nya Itu Bang Arsi kecil Cuma 13.900 Kalau kita bandingkan Dengan top top rank Yang di 123 Misalnya kita ambil Cypher gitu ya Itu defense nya 17.000 Ya paper Defense nya 17.000 Ya twing Defense nya 20.000 Jadi jauh gitu ya Kemudian Kebetulan Bang Arsi di rank 7 Nah kalau kita lihat nih Defense nya Bang Arsi cuma 13.000 Karena memang Bang Arsi bukan tipe defense Ya bukan tipe badak lah Ibaratnya gitu ya Jadi memang tipe yang nyerang orang Tapi kalau dikeroyok udah pasti mati Gitu ya Nah tapi yang tadi Yang defense nya 20.000 Gitu ya Itu mau dikeroyok 5-6 orang Juga bisa selamat Bahkan mungkin bisa menang Gitu Nah tinggal tergantung buildnya Kalian mau build ke arah mana Kebetulan Bang Arsi milihnya adalah Ke build full DPS Gitu ya Jadi ketemu musuh Bunuh cepat kabur Ketemu musuh bunuh cepat kabur Bukan nahan badan gitu Ya bukan tipe yang tahan badan Nah ini adalah Pilihan relik untuk DPS Tapi kalau mau untuk badak Gimana Bang Mau pake yang relik yang mana Nah tinggal kita liat nih Kan ada 4 relik nih totalnya nih Iya Kan ada timebox Ada holistar coin Ada staff of order Ada truth key gitu ya Nah tinggal kita mau pake yang mana Gitu Kita mau pake yang mana Kalau untuk DPS Pakailah holistar coin Sama truth key Tapi kalau untuk badak Pakailah timebox Sama staff of order Karena disini kan ada nih statusnya nih Kalau staff of order contohnya Dia kasih HP sama protect Timebox Kasih HP sama block Jadi bener-bener untuk full defense Dan di bawahnya Ada damage reduction nih 3% Untuk staff of order Juga 3% Jadi kalau pake dua-duanya ini Dapet tambahan 6% Dan ini akan naik Seiring dengan naiknya level kalian Kebetulan Bang Arsi Masih di level 16 Kalau plusnya dinaikin lagi Itu akan naik lagi Damage reduction Jadi 4% 5% dan seterusnya Ya Nah itu statusnya Akan muncul disini nih Nih disini nih Nah Bang Arsi ada Tambahan damage increase 5% Ya karena Bang Arsi punya Dua relic DPS Tapi kalau kalian pake Dua relicnya Badak Tipe yang defense Itu nambahnya disini nih Damage reduction Jadi 5% Ya jadi tergantung Kalian pakenya dimana Dan kalian mau buildnya Tipe apa Nah kalau Bang Arsi Tipenya full DPS DPSnya pun DPS balance Jadi kalau kalian liat Critical Crush sama piercenya Bang Arsi Ini angkanya mirip-mirip Crushnya memang agak Bang Arsi tinggiin dikit Karena kenapa Sekali lagi Balik lagi ke yang pertama tadi Karena Rata-rata Bang Arsi Ngeliat orang-orang Fokusnya di crit Otomatis Ketika fokusnya di crit Defense nya pasti Rata-rata orang naikin ke block Udah pasti Ya karena orang pengen Nahan critical gitu Nah otomatis Resistance nya pasti kecil Atau protect nya rata-rata Pasti kecil Contoh deh kita ambil nih Di ranking ya Kita liat Misalkan IO gitu ya Kita liat Dia punya Protect tuh Cuman 2.000 Ya protect nya cuman 2.000 Kita liat paper Ya Tuh protect nya cuman 5.000 Ya kita liat cipher Protect nya cuman 5.000 Ya kalau dibandingkan Sama block Sama resistance nya jauh Ya block nya paling tinggi tuh Ya kan 18.000 Resistance nya 13.000 Baru terakhir Fokus di protect Nah artinya adalah Nih kita bandingin aja Sama cipher nih ya Cipher sekarang peringkat 2 Atau 3 2 Nah Kalian bandingin sama cipher Tadi yang Bang Arsi katakan Block ini nahan crit Oke Cipher punya block 18.000 Anggap crit nya kalian Sekarang di angka 10.000 Ya Kalian ketemu cipher nih Otomatis Block nya cipher 18.000 Ini akan nahan Critical kalian yang cuman 10.000 Artinya critical kalian Gak akan keluar Chances keluar tuh kecil banget Saking kecilnya Sampai gak berasa gitu Ya Kalaupun keluar Damage nya akan di Reduct Besar gitu Jadi Masuknya itu kecil banget Damage nya gitu Jadi Hampir gak akan masuk lah Critical kalian Artinya Kalau kalian mau adu-aduan Sama cipher Sama paper Sama top rank Yang block nya besar Critical kalian mau gak mau Kalian harus naikin ke 20.000 lebih Ya Nah seperti itu contohnya Nah dia kan main di crush nih 24.000 Resistance dia 13.000 Artinya ketika resistance kalian rendah Ya Misalkan kalian gak Gak fokus ke Statusnya resistance Artinya Biasanya cuman Kalau gak fokus itu ya Bisa di cuman 4.000 Atau 5.000 gitu Resistance nya Kemudian kalian ketemu sama cipher Dengan crush 24.000 lebih Ini mah one hit mati pasti Ya Karena hampir setiap hit nya dia Pasti keluar crush gitu Chances crush keluarnya itu tinggi gitu Jadi Karena resistance kali kecil Ya Nah begitu juga dengan pierce Jadi Crit, crush, and pierce Ini adalah chances keluar Dan ini tiga-tiganya adalah sama Anggap aja ini crit A Crit B Crit C Ya Crit ini adalah crit A Crush ini adalah crit B Pierce ini adalah crit C Gitu Jadi tiga-tiga ini critical sebenarnya Ya Tinggal mana yang sering keluar Nah tergantung dari lawan kalian Gitu Kalau Protect nya kecil Pierce kalian besar Maka otomatis ketika kalian ketemu dengan musuh yang protect nya lebih kecil jauh Pierce nya kalian akan sering keluar tuh Ya Pierce nya kalian akan sering keluar Nah Kalau kita lihat nih yang di top rank-top rank ini kan Protect nya rata-rata kecil ya Tadi 5.000 Paper 4.000 Ayo 2.000 Otomatis ketika kalian naikin pierce Chances kalian untuk menang itu semakin besar Ya Tentunya bukan ini satu-satunya faktor Ada lagi faktor defense nya kalian Gitu ya Tapi minimal Hit nya kalian Serangan kalian itu berasa lah setidaknya Ya Nggak Bapuk-bapuk banget gitu Ya jadi serangan kalian itu Ada rasanya lah HP nya mereka minimal bisa turun di bawah 50% gitu Kalau ketemu kalian Ya jadi Nah tinggal kalian fokus aja ke pierce Kalau memang target nya kalian adalah top rank Tapi kalau target nya kalian rata-rata adalah untuk Di bawah top rank Ya kalian tinggal lihat target nya mau naikin dimana nih Kalau Mau naikin di crush atau di crit bisa juga gitu Jadi tergantung target nya kalian balik lagi Ya Dan dia main tipe defense nih Nah kita lihat ada damage reduction 4% Ya Ini yang tadi Bang Arsi bilang ini relic nih Ya dia pakai timebox sama staff of order Nah kalau Bang Arsi kan tipe DPS Naiknya di damage increase Kalau dia tipe defense Dia main Naikinnya di damage reduction Tapi Sekali lagi Bang Arsi ingetin Di sini Di game ini Tipe defense itu bukan berarti tipe badak doang ya Dan gak bisa ngebunuh orang Bukan Kalian ketemu paper Ketemu cypher yang tipe defense Atau ketemu IO yang tipe defense Tetap aja Kalau misalkan Resistance Block Ataupun Protect kalian rendah Itu juga tetap bisa one hit atau two hit Mereka bunuh kalian gitu Nah artinya disini Lebih tebal Semakin tebal Semakin bagus untuk dikroyok biasanya Jadi mereka kenapa naikin besar Di defense Karena di legend Atau Kalau bahasa Indonesia nya Di corpse Ya Disini nih Legend war Ya Atau corpse Nah itu rata-rata pasti Mereka akan jadi target Ya ketika mau merebut kristal Itu pasti mereka menjadi target Dan Ketika menjadi target Pasti dikroyok dong Gitu ya Lebih dari dua orang Lebih dari tiga orang gitu Nah kalau defense nya mereka rendah Mereka akan mati-mati terus gitu Nah mau gak mau Mereka harus nge-build Tipe defense badaknya mereka Tapi bukan berarti attack nya mereka Gak sakit tetap aja Sakit juga gitu Ya jadi Itu Fungsinya Tapi kalau mau adu-aduan DPS Ya mungkin mereka akan kalah Dengan yang Bener-bener pure Tipe DPS gitu Ya tapi Gak beda jauh lah Itu gak beda jauh gitu Jadi tergantung Kalian mau buildnya Build tipe full DPS Atau tipe balance Atau tipe full badak Nah Kenapa Bang Arsi cerita sedikit Kenapa Bang Arsi milih tipe full DPS Karena sekarang Fokusnya Bang Arsi masih di PvE Atau player versus Enemy Monster gitu Yang ada di lapangan Boss gitu ya Abyss ruins Ancient ruins gitu Jadi masih belum fokus ke PvP sebenarnya Cuma kalau mau diadu PvP boleh lah gitu ya Nah tapi Kenapa Bang Arsi pilih full DPS Karena levelnya Bang Arsi ini masih 117 Sedangkan Level di game ini Masih tinggi Masih jauh gitu Sedangkan kita punya equipment juga Masih bisa dikejar sampai S6 Sekarang Bang Arsi masih pakai Senjatanya S4 Equipmentnya S5 Nah ini Kalau Bang Arsi lihat Mentoknya masih ada di S6 atau S7 gitu Nah artinya Bang Arsi mau nunggu itu dulu Sampai itu mentok Di S6 Kalau misalkan mentoknya di S6 Baru Bang Arsi akan Ubah karakternya Bang Arsi Menjadi tipe PvP Gitu ya Nanti Bang Arsi akan racik lagi tuh Mana yang harus Bang Arsi naikin Mana yang harus diturunin Mana yang harus disesuaikan gitu Nah tapi kalau untuk sekarang Bang Arsi masih fokus di Benar-benar bunuh monster dulu Biar cepat Bunuh boss biar cepat Misi-misi biar cepat Delis biar cepat Itu dulu Ya Nah jadi Itulah kenapa Bang Arsi masih milih Tipe Full DPS Ya dan juga Di Guild War Ya jadi Kalau misalkan teman-teman tahu Di Guild kan ada Guild War ya Ada Guild League namanya Nah disini Ini juga Full DPS Menjadi sangat penting Ya karena kita bisa Gangguin musuh nih Kita bisa bunuh-bunuh musuh Nanti di video berikutnya Bang Arsi akan Bahas ya Taktik Strategi Strategi Bagaimana cara kita menang Di Guild War Apa itu Guild War Ya gitu ya Jadi Di video ini lebih kebahas Status saja dulu Dan itu Bang Arsi memilih Tipe Full DPS Beginilah atributnya Bang Arsi So far Jadi Masih banyak sebenarnya Di game ini yang bisa dibahas Contohnya seperti Crystal Seperti Fairy Ya dan status-status ini Itu bisa didapatkan dari itu Dari Fairy Dari Peri yang kita punya Kemudian Juga dari Crystal Crystal-kristal yang kita punya Formasi yang kita pasang Di Fairy Ini juga sangat pengaruh ya Karena 6 Fairy ini Akan menambahkan status kita Walaupun gak dipasang Di 2 atas Tetap Yang 4 yang asis ini Tetap sama Naikin statusnya sama Ya jadi Pilihlah Fairy-Fairy Yang kalian mau fokus nih Kalau tadi kalian mau fokusnya Ke tipe Pierce Pilihlah Fairy-Fairy Yang tipe Pierce Kalau kalian mau fokus Yang tipe Crush Ya pilihlah Fairy-Fairy Yang tipe Crush Nah kemudian Crystal Crystal juga sama pentingnya Kalian harus Build Crystal yang kalian mau Memang ini agak sedikit Judi sih Jadi kadang kita Gabungin Crystal Dapatnya gak sesuai dengan Yang kita butuhkan Tapi pakai aja dulu Selama levelnya memang lebih tinggi Nanti sampai dapat yang lebih baik lagi Baru di switch Baru diganti Ya jadi Ini juga penyusunan Crystal ini penting Jangan sampai salah Kalau memang kalian punya Sama-sama level tinggi Pakailah yang sesuai kalian mau Jangan asal pasang gitu Karena ini cukup naikin banyak Karena bayangin nih Contoh Satu Crystal Resistance 848 3 Crystal aja udah hampir 3000 Ya naikin status kita 3000 Jadi ini sangat penting Untuk naikin status-status kita Nah itulah penjelasan singkat Mengenai Atribut Mengenai status Semoga teman-teman Lebih paham lagi Dan Bukan hanya sekedar CP ya Sekali lagi bukan hanya sekedar Combat Power yang ada disini Tapi juga Memperhatikan nih status Yang teman-teman mau build itu apa Ya karena CP tinggi Belum tentu selalu menang Dari CP yang rendah Ya Tapi kalau memang CPnya udah beda 100 ribu Ya lain cerita Tapi kalau cuma beda-beda 10 ribu Atau 20 ribu Itu belum tentu CP yang kalah itu menang Eh belum tentu CP yang kalah itu Di bawah itu Pasti kalah Belum tentu Ya Belum tentu juga CP yang di atas Pasti menang Belum tentu Ya Tergantung semuanya Ke atribut kalian apa Ya Jadi ini sangat penting Jangan cuma sekedar Pentingin Pentingin CP Ini juga menjawab Kenapa Banyak teman-teman Bang Arsi yang nanya Kok lo gak ganti nih Senjatanya ke S5 Padahal yang lain Equipmentnya sudah S5 Nah ini Karena Bang Arsi mencari Status yang tepat Ya Bang Arsi udah dapet Dua kali bow Ya bow S5 nih Yang ini Bang Arsi udah dapet Dua kali nih Di boss Udah dapet dua kali Yang S5 Tapi Bang Arsi jual Ya Bang Arsi jual ke Exchange Ya kelelang Kenapa dijual Karena statusnya Tidak sesuai dengan Yang Bang Arsi butuhkan Gitu Jadi daripada Sayang dipakai Gak Gak maksimal Mendingan Bang Arsi jual aja Jadi kacang gitu Jadi Siapa tau nanti ada yang jual Bow S5 Sesuai statusnya Yang Bang Arsi cari Ya Bang Arsi baru beli Gitu Ya jadi Contohnya seperti itu Bisa aja Kalau Bang Arsi mau fokus Naikin CP Ya tinggal ganti senjata KS5 aja Udah naik CPnya gitu Tapi enggak Tetap Bang Arsi pakai S4 Karena statusnya Masih belum ada yang lain nih Yang Bang Arsi nemu Yang di S5 Gitu Jadi Itu salah satu contoh aja Makanya menurut Gue Atribut itu adalah Salah satu faktor penting Dalam ngebuild Karakter kalian Supaya enggak salah build Ya karena Jangan salah Ada yang bisa di reset Ada yang enggak bisa di reset Ya talent Skill Bisa di reset Tapi kristal Enggak bisa di reset Jadi jangan sampai salah Kemudian untuk Ini juga enggak bisa di reset Star map Ini juga enggak bisa di reset Jadi jangan salah build Kalau kalian fokus ke satu hal Ya fokuslah ke sana Jadi Jangan sampai salah Karena ini enggak bisa di reset Kalau sudah salah Ya mau enggak mau Progres kalian akan lebih pelan Jadi Jadi Itu aja Video hari ini Mengenai Penjelasan Atribut Dan build Semoga Teman-teman paham Semoga teman-teman Semakin benar buildnya Dan sampai ketemu di Legend Selamat menikmati